Ketika mengalami suatu penyakit, mengkonsumsi obat-obatan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan. Tapi dikarenakan rasa obat yang umumnya pahit, terkadang membuat sebagian orang malas untuk meminumnya dan memutuskan untuk meminum obat tersebut dengan menggunakan teh manis. Lantas, amankah jika obat diminum dengan menggunakan teh manis? Dikuti dari beberapa sumber, mengkonsumsi obat-obatan dengan menggunakan teh manis sebenarnya tidaklah dianjurkan, dan sebaiknya dihindari, karena kandungan kafein di dalam teh dapat meningkatkan munculnya berbagai efek samping obat dan juga dapat mengganggu kinerja obat dalam mengobati suatu penyakit. Ada beberapa jenis obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi dengan menggunakan teh. Berikut uraiannya Yang pertama adalah Siproflosacin Siproflosacin merupakan obat antibiotik golongan quinolone. Obat ini tidak boleh dikonsumsi dengan minuman teh, karena dapat memperlembat metabolisme kafein di dalam tubuh, sehingga akan menimbulkan efek seperti sakit kepala, peningkatan dejun jantung, dan gelisah. Yang kedua adalah Khamitidin yang merupakan salah satu obat untuk mengobati penyakit mah. Sama halnya dengan obat Siproflosacin, obat ini jika diminum dengan menggunakan teh akan memperlembat metabolisme kafein di dalam tubuh, sehingga akan menimbulkan efek seperti sakit kepala, peningkatan dejun jantung, dan juga gelisah. Obat yang selanjutnya adalah Adenosin Adenosin merupakan obat untuk mengatasi penyakit aritmia. Meminum teh setelah mendapatkan injeksi obat adenosin sangat tidak baik untuk dilakukan, karena teh akan mengurangi kinerja obat adenosin terhadap jantung sehingga obat tidak dapat bekerja secara maksimal. Obat yang selanjutnya adalah obat antidepresan Obat ini jika diminum bersamaan dengan teh akan menimbulkan efek samping, yaitu jantung berdenyut cepat dan keras, tekanan darah meningkat, dan juga gemetar. Hal itu dikarenakan tubuh terstimulasi terlalu banyak, yaitu terstimulus dari obat antidepresan dan juga kafein yang ada pada minuman teh. Obat yang kelima adalah obat KB yang mengandung estrogen. Obat KB jenis ini tidak baik jika dikonsumsi bersamaan dengan minuman teh, karena dapat menghambat penyerapan dan metabolisme kafein di dalam tubuh sehingga akan menimbulkan efek seperti sakit kepala, peningkatan denyut jantung, dan juga gelisah. Klopidogrel adalah obat pengencer darah yang biasa dikonsumsi oleh penderita penyumbatan pembuluh darah. Sementara kafein bisa memperlambat proses pembukuan darah. Jika teh dikonsumsi bersamaan dengan obat Klopidogrel, maka akan beresiko terjadinya pendarahan. Bagi Anda penderita anemia, mengkonsumsi suplemen merupakan suatu keharusan. Namun jika suplemen zat besi diminum dengan menggunakan minuman teh, maka kafein pada teh akan memperlambat penyerapan zat besi sehingga dapat menurunkan kinerja obat dan manfaat dari suplemen yang Anda minum. Warfarin adalah salah satu obat pengencer darah yang jika diminum dengan minuman teh akan menurunkan efektivitasnya. Selain itu, meminum obat warfarin dengan menggunakan teh akan beresiko menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah yang tentunya sangatlah berbahaya. Yang kesembilan adalah Epidrin. Epidrin adalah salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengobati asma dan juga hidung tersumbat. Obat ini menjadi salah satu bagian dari obat flu yang dijual bebas di apotik. Mengkonsumsi Epidrin sebaiknya hanya dilakukan dengan menggunakan air putih saja, karena jika diminum dengan menggunakan teh, tubuh akan tersimulasi dengan meningkatkan kinerja sarap. Akibatnya, Anda akan merasa gelisah ataupun mengalami peningkatan detak jantung. Itulah alasan kenapa obat-obatan tidak boleh diminum dengan menggunakan teh. Apapun alasan Anda, sebaiknya minumlah obat hanya dengan menggunakan air putih saja, meskipun obat tersebut sangatlah pahit. Karena jika tidak, akan ada efek samping berbahaya yang bisa saja menimpa Anda jika Anda terlalu sering meminum obat dengan menggunakan teh manis. Namun, jika Anda memang sangat suka dengan minuman teh, beri jeda minimal 2 jam setelah meminum obat dan tentunya batasi konsumsi teh dalam jumlah yang wajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.